Oke kita langsung mulai aja Bapak Ibu Selamat siang Bapak Ibu berjumpa lagi di kelas pasti paham investasi bersama CGS Cmb sekuritas Indonesia Oke tema kali ini klas pasti yaitu adalah cara pilih-pilih saham investor nyubi wajib tahu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ronaldi Bayu selaku Bridge Manager CGS Cmb sekuritas Indonesia galeri investasi Kebun Jorok dan nanti itu akan dibawakan oleh Pak Bayu di sesi pertama namun nanti di sesi kedua mungkin saya akan membawakan terkait online trading atau platform dari CGS Cmb sekuritas Indonesia yang biasa kita kenal adalah CGS Cmb e-trade nah kebetulan nanti kita akan menjelaskan terkait aplikasi terbaru jadi Bapak Ibu jika join atau membuka rekening di CGS Cmb sekuritas Indonesia nantinya akan langsung menggunakan aplikasi terbaru dari kami seperti itu Bapak Ibu jadi disini Bapak Ibu juga bisa langsung merasakan experience-nya terkait aplikasi terbaru dan tentunya Bapak Ibu juga nanti bisa mengikuti kelas-kelas edukasi kami terkait platform maupun basic terkait analisa teknikal maupun sudah metal jadi sesuai terus event-event kami dan mungkin kami akan saya screen terkait event dan promo ya promo yang kami jalankan ya sudah berjalan tentunya kita akan saya screen terlebih dahulu monijing sesni Bapak Ibu Oke jadi saya mungkin akan menjelaskan terkait event kita dulu yang pertama ini ada regional syariah investing symposium 2022 jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi di website kami di cgs.cmb.co.id dan tampilan pertamanya sudah langsung dilampirkan atau tertampil terkait regional syariah investing symposium 2022 tinggal diklik aja Bapak Ibu lalu di sini kita diadakan acara secara hybrid Bapak Ibu jadi ada hari pertama maupun hari kedua ya Bapak Ibu yang diselenggerakan secara hybrid nanti untuk yang di Singapura nanti akan diadakan secara offline dan untuk kami atau kita yang ada di Indonesia diadakan secara online seperti itu Bapak Ibu jadi acara ini bersifat hybrid Bapak Ibu dan tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti dua agenda ya hari pertama maupun hari kedua dan di sini ada agendanya Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa pelajari dan di sini juga ada pembicaranya Bapak Ibu yang tentunya ada yang dari Indonesia yang pertama ada Bapak Hasan Fauzi selaku Direktur of Business Development dari Indonesia Stock Exchange lalu ada Bapak Dr. Taufik Hidayat selaku Direktur of Sharia Financial Service National Committee of Islamic Economy and Finance lalu yang terakhir ada dari Bapak Irwan Abdullah selaku head of Sharia Capital Market Division Indonesia Stock Exchange tentunya Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan diri di sing up today nanti ada data-data yang harus diisi seperti nama lengkap email nomor telepon dan lain-lain seperti itu lalu di anggeda keduanya tentu aja Bapak Ibu bisa melihat agendanya apa aja tentunya ada emiten dari Indonesia juga Bapak Ibu di sini ada PT Daya Emiter Telekomunikasi TBK yang biasa kita kenal MTEL lalu di sini ada PT Bangsara Indonesia di sini ada PT Kalbi Farma TBK dan terakhir ada PT yang minta keluarga karya sehat TBK dan tentunya Bapak Ibu ini speaker seperti biasa ya pembicaranya ini ada dari Indonesia juga dan Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan diri klik sing up today nya seperti itu dan nanti ini diadakan secara hybrid lalu untuk eventnya kedua ini jangan sampai terlewat Bapak Ibu bukan event sih promo maaf di sini ada promo yang jangan sampai Bapak Ibu lewatin karena masih anget-angetnya nih seperti itu nah di sini ada promo jadi di Sobat Genvese dan dapatkan hingga 750.000 dan ajak teman Bapak Ibu untuk jadi Sobat Genvese Nah klik aja ya Bapak Ibu ya langsung ya di sini oke jadi di sini menjadi Sobat Genvese dapatkan 750.000 untuk Bapak Ibu yang sudah jadi Sobat Genvese dan bisa mengajak teman-teman maupun keluarga untuk membuka akun di kami seperti itu dan persempatan mendapatkan 750.000 Nah bagi Bapak Ibu yang saat ini belum buka rekening tentunya jangan bersedih juga karena Bapak Ibu bisa potensi mendapatkan dana atau mendapatkan Dovepress sebesar 250.000 bagi Bapak Ibu yang menjadi baru menjadi Sobat Genvese dan jangan lupa untuk Bapak Ibu yang mau ngajak keluarga dan teman-temannya nih bisa langsung bagikan link ini dan tentunya nanti teman Bapak Ibu bisa langsung buka linknya ya dan selanjutnya Bapak Ibu yang belum buka atau yang belum punya rekening di kami tentunya Bapak Ibu bisa daftarkan di sini dan tentunya jadilah Sobat Genvese di kami seperti itu Bapak Ibu. Periodenya masih panjang Bapak Ibu jadi sangat sampai kelewat karena masih anget-angetnya. Periodenya dari 6 Juni sampai 15 Agustus 2022 dan nanti tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku ya Bapak Ibu ya dan lihat syarat dan ketentuannya Bapak Ibu bisa langsung klik info detail. Nah nanti di sini Bapak Ibu juga bisa melihat secara langsung ketentuan-ketentuan untuk menjadi Sobat Genvese seperti itu Bapak Ibu. Oke dan tentunya Bapak Ibu juga saya soft schedule ya tentunya Bapak Ibu juga bisa menge-vote kami di CGSMB Sekretaris Indonesia dalam Asia Money Broker Pool 2022 ya dan tentunya Bapak Ibu bisa vote kami melalui link di bit.ly slash vote CGSMB 2022 dan kami sangat menghargai Bapak Ibu dan berterima kasih jika mendukung kami. Seperti itu Bapak Ibu dan tentunya Bapak Ibu Bapak Ibu jika yang masih yang di daerah kebun jeruk tentunya Bapak Ibu bisa buka akun di kantor kami atau misalnya kantor cabang kebun jeruk galeri festasi ya dan tentunya Bapak Ibu bisa melalui online. saya saya screen dulu ya. Sebentar. Sebentar dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung ketik di sini. Sebentar. Nah di sini ada bit.ly slash CGSMB register kebun jeruk. Jangan sampai lupa karena Bapak Ibu bisa buka akun secara online. Seperti itu Bapak Ibu jadi nggak perlu diperlibet atau datang langsung ke kantornya yang nanti akan dijelaskan Pak Bayu alamatnya di mana dan tentunya juga Bapak Ibu bisa melalui dari website. Seperti itu dan tinggal enter. Sebentar. Sepertinya jaringannya belum nggak stabil nih. Coba ya kita klik kembali ya. Ada lama nih jaringannya. Jadi Bapak Ibu bisa foto terlebih dahulu maupun screenshot. Nah seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan email aja yang Bapak Ibu ingin daftarkan. Tadi sudah dicatat ya untuk alamat website untuk daftar melalui CGSMB sekuritas Indonesia galeri festasi kebun jeruk. Dan tentunya Bapak Ibu bisa memasukkan email Bapak Ibu. Contohnya email saya ya. Dan tentunya tinggal masukkan kata sandi. Dan konfirmasi kata sandi dan jangan lupa klik I'm not a robot. Seperti itu dan langsung klik register. Lalu Bapak Ibu jangan lupa siapkan untuk dokumen-dokumen seperti IKTP, MPWP, dan cover buku tabungan. Saat ini mungkin Bapak Ibu nggak punya cover buku tabungan. Dan tentunya Bapak Ibu bisa memberikan informasi internet banking yang penting terlampir untuk nama lengkap dan nomor rekeningnya. Seperti itu. Jadi tidak perlu ribet-ribet lagi. Cukup Bapak Ibu stay still di tempat Bapak Ibu saat ini. Bapak Ibu bisa langsung membuka account di CGSMB sekuritas Indonesia. Dan jika tidak ada kendala, satu hari Bapak Ibu akunnya sudah selesai ya Bapak Ibu. Bahkan nanti kita akan kirimkan nomor RDN dan user ID, password, dan PIN. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Saat ini, pada siang hari ini, saya tidak sendirian. Saya bersama Pak Bayu dari Brace Manager dari Festasi Kebenjorok. Mungkin kita sapa dulu. Halo Pak Bayu. Hai Mas Wisnu. Apa kabar Mas Wisnu? Alhamdulillah baik. Kita sebelumnya sudah mungkin Bapak Ibu yang pernah join di Instagram. Lihat kita berdua. Kita ketemu lagi nih. Sampai lagi setelah hari Kamus kemarin ya Mas? Iya. Jadi kita duet lagi nih hari ini. Siap, siap. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan terkait galerifistasi Kebenjorok, atau mau tanya-tanya tentang materi Pak Bayu, tentunya Bapak Ibu bisa langsung menanyakan di kolom Q&A, atau yang mungkin yang mengikuti webinar Zoom, bisa langsung di kolom chat. Oke Pak Bayu, tak perlu lama-lama lagi. Waktu sudah tepat, silakan Pak Bayu. Siap. Terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih atas openingnya yang luar biasa. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih yang siang ini sudah menyempatkan waktunya untuk join bareng dengan kami, CDS-CMB Sekuritas, dalam kegiatan diskusi pasti, pahami investasi. Buat Bapak Ibu yang join langsung via webinar maupun Zoom, atau Bapak Ibu yang sedang akses kita live on Facebook. Apabila dalam pemamparan materi kami, siang ini ada hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan, bisa langsung ketik di kolom chat untuk Q&A tersebut. Nanti kita akan coba diskusikan setelah materi selesai dipaparkan. Sebelum mulai, izinkan saya juga memperkenalkan. Nama saya Bayu. Saya adalah Breast Manager dari Galeri Investasi Kebun Yorup. Jadi kalau buat Bapak Ibu, teman-teman yang berdomisili atau beraktifitas di daerah Jakarta Barat, atau Kebun Yorup pada khususnya, boleh bisa mampir ke kami. Lokasi kami dekat ada di Gedung Gerah Kencana, lantai M, unit G, di Jalan Raya Perjuangan nomor 88 Kebun Yorup. Simpelnya patokannya rumah sakit Silewam, samping rumah sakit Silewam ya Mas Wisnu ya. Oke, jadi digarisbawahin tuh. Biar mudahnya. Atau mungkin mau coba untuk tanya-tanya, bisa texting kami di WA kami di 0815 907 5828. Jadi siang ini, balik lagi sih, kita coba untuk saling diskusi, kita merefresh mengenai basic tentang investasi di pasar modal. Mudah-mudahan bisa jadi added value bagi kita semua, baik dari kami sebagai pemaper materi maupun Bapak Ibu semuanya yang sedang mencari tahu atau ingin lebih belajar lagi tentang investasi di pasar. Ijin saya share screen ya Mas Wisnu. Boleh Pak, silahkan. Oke, sebentar. Jadi kondisi saat ini sangat fluktuatif. Seru ya Mas Wisnu ya, kalau melihat sehariannya dalam kegiatan investasi di pasar modal. Iya, pasti Pak. Kemudian di kami juga sedang ada event tentang GenPES. Jadi Bapak Ibu semuanya yang posisinya sudah menjadi atau ingin menjadi nasabah juga pasti mempunyai keunggulan-keunggulan atau keuntungan ya untuk existing client yang bisa merekomendasikan teman atau rekan-rekannya untuk bisa join ke kami juga dapat reward. Untuk new clientnya juga langsung reward ya Mas Wisnu ya? Betul, betul Pak. Jadi kesempatan masih ada nih Pak, masih anget-angetnya nih. Jadinya langsung auto-cuan ya Mas? Pasti Pak, pasti. Jadi apa namanya, belum jadi nasabah, kita sudah nyiapin nih Pak dananya di barat ya. Jadi Bapak Ibu, balik lagi sih kami cuma menginformasikan untuk teman-teman yang mau buka rekening atau untuk registrasi rekening. Itu simpel banget ya Mas Wisnu, tadi Mas Wisnu juga sudah sampaikan. Tinggal akses kita di bit.ly, garis miring, register, garis miring, register, CJ, CMB Sekuritas, Kebun Juruk ya Mas Wisnu ya. Atau nanti langsung akses di website kita. Dokumentasi juga mudah, hanya kartu identitas KTP Mas Wisnu ya. Kemudian rekening tabungan, sama NPWP kalau memiliki Mas Wisnu. Baik Bapak Ibu, izin ini sudah ada materinya yang kita akan coba diskusikan siang kali ini. Basically sih, topik kita siang ini adalah cara pilih pilih saham nih buat kita semua yang baru menjadi nasabah. Semoga dengan kita sudah sedikit mengerti tentang konsep dasar investasi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pergerakan ISG ya bisa menambah kita memiliki ilmu untuk berinvestasi di saham tentunya ke depannya. Hari ini kita akan dibuka dengan satu pemikiran tentang perbedaan sudut pandang nih, mindset antara orang yang berhasil dengan orang yang belum berhasil. Dalam hal ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu semuanya teman-teman kalau misalnya untuk orang yang belum berhasil dapat diidentifikasikan mereka memiliki kecenderungan untuk menabung. Bagaimana caranya menabung? Dengan cara mereka bisa bekerja di satu perusahaan menjadi seorang pekerja yang pandai dan cerdik sehingga bisa menghasilkan pendapatan dalam bentuk gaji. Sedangkan konsep yang berbeda coba dilakukan oleh tipikal orang yang berhasil yaitu mereka cenderung untuk berinvestasi. Menariknya, kecenderungan dari mereka adalah bagaimana caranya agar bisa memiliki perusahaan dan bisa memperkerjakan orang yang pandai dan cerdik tersebut. Sehingga apa yang menjadi usahanya bisa berkembang dengan pesat dan tentunya memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Cenderungan, kalau untuk orang yang berinvestasi bagaimana caranya uang yang kita miliki itu bekerja untuk kita. Sedangkan kalau cenderungan orang yang belum berhasil mereka cenderung berpikir bagaimana kita bekerja untuk bisa menghasilkan uang. Menariknya, banyak dari kita yang pastinya takut hidup tanpa uang sehingga memotivasi kita untuk bekerja. Kita cenderung untuk pastinya takut kalau tidak memiliki uang. makanya yuk kita caranya bagaimana caranya kita bisa mendapat penghasilkan dengan cara bekerja. Yang berharap dengan kita sudah bekerja tentunya kita bisa mendapat penghasilan. Namun, biasanya nih pada saat kita sudah memiliki penghasilan timbulah hasrat-hasrat kita untuk memikirkan sesuatu yang indah. Bapak-Ibu semuanya. Kadang di akhir bulan kita akan berpikir wah enak ya kalau kita bisa memiliki gadget terbaru atau handphone terbaru atau di akhir bulan pada saat kita sudah memiliki pendapatan kita berpikir enak ya kalau kita bisa jalan-jalan atau bisa memiliki kendaraan baru hal-hal tersebut hasrat yang timbul setelah akhirnya kita memiliki uang. Padahal di awal motivasi kita untuk bekerja itu sebenarnya takut tidak memiliki uang. Dengan kondisi seperti itu yang harusnya di akhir bulan kita punya alokasi dana untuk menabung tetapi kenyataannya kita kemakan dengan iming-iming bahwa kita memikirkan sesuatu yang indah jadi kecenderungan habis untuk konsumtif. Diperparah lagi ada beberapa dari kita mungkin kecenderungan akhir bulan selalu kita minus bahkan berhutang. Ini dua hal yang menurut saya menurut saya sih kita tuh harus renungkan bersama ya yang pertama adalah apakah kita masih mau hidup dalam jebakan retes terus-menerus seperti ini yang kedua berapa lama lagi kita masih mau berada di jebakan yang sama. Faktanya nih Bapak Ibu, teman-teman bahwa sebenarnya kita itu memiliki keterbatasan bahkan di Indonesia sendiri untuk jadi seorang pekerja itu rata-rata hanya mempunyai batas usia maksimul di usia 55 tahun. Nah asumsi nih apabila kita sudah tidak bekerja atau sudah pensiun bagaimana caranya kita bisa mencukupi kebutuhan kita? Bagaimana caranya kita masih memiliki pendapatan yang bisa menunjang untuk hidup kita? Nah itu salah satunya. Kenapa kita setemukan investasi sejak dini? Nah bagaimanapun juga investasi adalah kita mempersiapkan masa depan kita. Tentunya kan kita tidak mau pada saat nanti kita sudah pensiun nanti atau sudah tidak aktif lagi kita malah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan ternyata semakin lama kebutuhan hidup itu bukannya semakin berkurang tapi semakin bertambah. Itulah kenapa kita mencoba untuk perlu adanya dilakukan investasi sejak dini. Selain tentunya investasi bisa menjadi variasi penghasilan untuk kita. secara pendapatan atau case flow umumnya orang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah yang termasuk golongan orang aktif yang bekerja untuk uang dan yang kedua yang menarik adalah golongan orang pasif yang bagaimana caranya menciptakan uang yang bekerja untuk kita. ya betul kalau aktif tentunya contoh mudahnya adalah pekerja atau orang yang self-employee yang bagaimana caranya kita bekerja untuk bisa menghasilkan uang dan uang yang kita hasilkan atau penghasilan yang kita hasilkan itu kita alokasikan untuk memenuhi kebutuhan kita. dan yang kedua adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk bagaimana caranya uang untuk bekerja untuk kita yaitu salah satunya adalah orang yang memiliki tentunya bisnis big business yang mereka sudah meng-create bisnis dari awal sehingga tubuh menjadi besar dan tentunya menghasilkan laba dan laba tersebut terakumulasi menjadi keuntungan dari investasinya. Nah yang terakhir ini Bapak Ibu semua tipikal orang yang sangat menarik yaitu adalah seorang investor. Kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan lebih bagaimana caranya mengelola aset yang dia miliki untuk bisa lebih berkembang dan tentunya tanpa mengurangi waktu yang mereka miliki. Siapa sih nggak kenal Warren Edward Buffett ya Mas Wisnu ya? Kayaknya nama tersebut sudah jadi hal yang di luar kepala buat Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau itu ya sebagai pengusaha sebagai investor dan seorang filantropi dari Amerika ya. Beliau juga merupakan ketua dari CEO Berkshire Hathaway. Saat ini Warren Buffett Warren Buffett ya dikenal sebagai salah satu investor paling sukses di dunia. di tahun 2019 ya beliau tercatat memiliki kekayaan bersih sejumlah 88,9 miliar dan membuatnya menjadi nomor 4 orang yang terkaya di dunia. Ini investor loh Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ditanya bisa nggak menjadi seorang bisa nggak investor itu menjadi orang kaya. Nah ini bukti realita ya Mas Wisno ya bahwa investor itu bisa mencapai kesuksesan dan itu bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Kita akan semuanya juga kita doakan semuanya bisa menjadi investor yang cerdas yang bisa menjadikan atau memiliki kejerdasan dalam berinvestasi sehingga apa yang kita aset yang kita kelola atau alokasikan bisa menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih besar lagi. Mungkin Bapak Ibu teman-teman di saat ini umum ya dengan istilahnya trend sepeda. Ini adalah pemikiran unik untuk kita sebagai seorang konsumtif investor buat mereka yang memiliki visi sebagai investor. Umumnya kita ini terbiasa konsumtif atau melakukan konsumsi itu atas dasar karena trend. Jadi contohnya saat ini sedang trend sekali ini tentang sepeda. Kita ini beli sepeda sejumlah 5 juta rupiah. Ada yang tidak tahu kita sendiri sepedaan itu juga belum tentu gajin atau masih sering malas-malasan tapi karena trendnya adalah sekarang sepedaan jadi kita tidak boleh kalah sama trend harus punya sepeda. Eh ternyata satu tahun kemudian kita butuh uang nih. Alhasil salah satu cara untuk menutupinya kita menjual sepeda yang kita beli sekarang. Tapi kan Bapak Ibu juga masih tahu ya namanya barang seperti sepeda ini memiliki penurunan nilai penurunan dari nilainya. Karena pertama mungkin karena pemakaiannya dianggap sebagai barang sehingga apa yang kita keluarkan hari ini kedepannya itu bukannya nilainya bertambah tapi cenderung adalah berkurang dari penurunan nilai yang dimilikinya. Tapi kalau tipikal buat mereka yang suka berinvestasi atau menerapkan istilahnya hidup untuk berinvestasi mereka akan melihat peluang yang ada di depan mata. anggaplah sekarang dengan kondisi yang seperti ini kita memiliki dana sebetulnya 2 juta rupiah. Kita bisa melihat banyak sekali mungkin produk investasi atau contohnya saham yang kita nilai kedepannya masih memiliki ruang tumbuh yang sangat besar dengan harga sekarang juga dikatakan masih murah. Mungkin saja Bapak Ibu teman-teman semuanya dari 2 juta rupiah yang sekarang kita miliki yang harusnya kita coba untuk belikan sepeda kita coba alokasikan dalam bentuk saham kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya menempatkan saham yang benar bisa lho 5 tahun kemudian mungkin harganya senilai dari satu buah mobil. Nah bayangkan berapa besar perubahan jumlah nilai yang dengan sama-sama sekarang kita memiliki 2 juta yang kita habiskan untuk konsumsi untuk membeli sebuah sepeda walaupun itu tidak bisa dikatakan salah karena bagaimana jumlah olahraga juga menjadi salah satu hal yang positif buat kita tetapi mungkin mungkin kalau kita bisa memiliki pengetahuan investasi yang baik investasi menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita bisa lakukan ke depannya karena rata-rata kalau kita bisa menempatkan di instrumen yang sesuai hasilnya jauh lebih besar dan bisa menjadi alternatif pendapatan bagi kita ini 4 dasar basic investment mindset yang biasanya kita temukan yang pertama itu ada typical investor yang memilih untuk memberikan modalnya untuk dikelola oleh pihak lain contohnya membeli resak dana apakah salah tidak tapi ini Bapak Ibu untuk investor yang tipikal seperti ini sebenarnya sayang karena kenapa karena kemungkinan hasil yang didapat investasinya itu belum tentu maksimal karena banyak dari investor sebenarnya tidak tahu dananya itu dialokasikan di mana atau diinvestasikan kemana kemudian tipikal investor yang kedua adalah banyak yang investor yang tidak mau belajar dan berinvestasi banyak Mas Wisnu Bapak Ibu teman-teman yang masih berpikir untuk menjadi investor itu sulit ya Mas harus tahu tentang membaca laporan keuangan atau misalnya harus berlatar belakang sarjana ekonomi atau mereka berpikir harus mengerti membaca grafik atau cat sebenarnya hal tersebut tidak benar jadi banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang simple yang menjadi dasar kita untuk berinvestasi sebenarnya tidak harus sampai detil harus tahu membaca laporan keuangan baru kita bisa menentukan dari saham yang kita beli karena sifatnya ini adalah kita dikasih perluasan ibaratnya kita sebagai seorang yang memiliki dana terus kemudian kita mau buka bisnis tapi kita sudah disajikan menu-menu bisnis yang sudah berjalan tentunya akan lebih mudah kalau kita bisa menjadi part of dari bisnis tersebut kemudian ini ada tipikal ketiga juga banyak dari teman-teman calon investor yang masih berpikir kalau untuk menjadi investor itu harus memiliki banyak uang atau cukup uang ini juga pasti terbantahkan karena kenapa pertama contohnya di kami di CGSMB sekuritas bahwa tidak ada minimal besaran untuk menjadi modal awal seorang investor jadi dikembalikan lagi sama bapak ibu semua atau teman-teman berapa sih alokasi dana yang dimiliki itu kita kembalikan lagi kemudian kedua untuk transaksi saham itu satuannya lot satu lot hanya sebanyak 100 lembar sedangkan untuk harga sahamnya dari yang murah 50 rupiah sampai yang mahal mungkin dikisaran 30 ribu jadi bapak ibu bisa sesuaikan saja apabila membeli satu saham dengan harga 500 rupiah costnya hanya 50 ribu kok kayaknya jauh lebih besar nilai cost kita untuk duduk-duduk kopi duduk ngopi di kafe ya pasti jatuhnya lebih dari 50 ribu kan ya nah karena itu untuk kriteria teman-teman calon investor ketiga yang menganggap itu sesuatu yang mahal harusnya sudah bisa terbatalkan nah kita sih saya sih berharap kita semua ini bisa menjadi tipikal investor yang golongan nomor 4 nih yang kita sedang belajar dan telah belajar untuk berinvestasi karena kenapa kita pasti punya penilaian bahwa kita tuh nggak bisa ngelain market tapi kita harus bisa menjadi investor yang cerdas makanya dengan kita banyak untuk terus mau belajar dan kita juga mengasah ilmu kita dalam investasi ditambah dengan kita juga banyak membaca tentunya tentang kondisi tentang berita dan itu bisa menjadi salah satu bahan masukan bagi kita untuk mengambil satu keputusan investasi di pasar seperti itu ini Bapak Ibu teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya baik lagi kita coba timbaw untuk bisa klik Q&A-nya di kolom chat ya Mas Wisnu ya nanti kita nanti kita akan coba diskusi setelah materi ini nah sekarang dasar konsep inflasi apa sih inflasi ini ya mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah ini ya sudah tahu ya inflasi itu kondisi di mana nih naiknya barang dan jasa sehingga ini menjadi salah satu alasan salah satu alasan mengapa sih kita perlu investasi setiap harinya setiap bulan setiap harinya mungkin Bapak Ibu dalam waktu seminggu terakhir banyak dengar cerita tentang sembako naik harga minyak naik bahkan cabai pun harganya naik hal-hal seperti ini sebenarnya dengan kondisi barang dan jasa harganya naik secara signifikan atau mengulai kenaikan akhirnya akan menurunkan jumlah nilai uang kita ini buat remind mungkin Bapak Ibu masih ingat nih tahun 2010 sekitar 2010-an ya saat pembungkus minstan itu mungkin harganya dikisaran 1000-1200 per bungkus tapi kalau kita lihat sekarang 2020 harganya itu sudah kisaran sekitar 2300-2500 per bungkus dengan kondisi kurun waktu 10 tahun ini harga minstan ini bisa bergerak dua kali lipat memang kalau misalnya kenaikannya dalam waktu dekat kita gak rasakan oh ya saya masih punya uang naiknya 120 rupiah ah cuek aja saya bisa beli tapi kalau kita ambil periode agak lebih panjang ternyata ini besar sekali kenaikannya 100% bahkan lebih sedangkan nilai mata uang kita itu bukannya bertambah bahkan berkurang anggaplah kita punya uang 10 ribu tahun 2010 mungkin kita masih bisa beli 5 bungkus mie instan masih bisa dapat tambahan telur sedangkan sekarang dengan uang 10 ribu mungkin kita hanya bisa beli tambahan 3 bungkus mie instan jadi terlihat sekali perbedaan jumlah penurunan nilai uang yang kita miliki buat Bapak Ibu ternyata menariknya dari 10 tahun terakhir tahun 2009 sampai dengan 2019 ini rata-rata tingkat inflasi kita itu dikisaran 4% sedangkan suku bunga tabungan yang umumnya ada di kita itu hanya kisaran 1,7% artinya apa artinya kita masih defisit 2% dari nilai inflasi sekitar 4% berbanding dengan nilai investasi dalam bentuk suku tabungan sebesar 1,7% artinya apa uang yang kita alokasikan di tabungan atau di bank sebenarnya tidak bertumbuh tapi cenderung berkurang nilainya ada apa karena pengaruh dari si inflasi tersebut gimana caranya kalau supaya uang kita nilainya tidak berkurang atau cenderung bertambah itu adalah salah satu kenapa kita harus berinvestasi pertanyaannya investasi dimana saya punya uang gimana caranya investasi yang bisa atau investasi di produk apa yang menghasilkan disini menarik Bapak Ibu misalnya kalau kita punya uang 100.000 rupiah dulu di tahun 2008 dan kita coba alokasikan di beberapa instrumen investasi ada saham ada obligasi negara ada deposito emas atau tabungan di tahun 2021 ini kemarin ternyata ada beberapa atau ada investasi yang memiliki imbal hasil terbesar yang pertama saham jadi kalau kita alokasikan 100.000 rupiah di tahun 2008 dengan perbandingan ISG kita kecendongan di akhir 2021 kemarin Desember dana kita ini bertumbuh menjadi 474.000 akun naik sebesar 374% kalau kita alokasikan dalam obligasi di akhir 2021 aset kita akan bertumbuh menjadi 192.000 atau naik 92% kemudian kalau kita alokasikan dalam bentuk deposito di akhir 2021 kita memiliki aset sebesar 165.000 sedangkan kalau di emas sebesar 116.000 rupiah yang menariknya coba kalau misalnya uang 1.000 tersebut kita coba alokasikan dalam bertabungan dan ternyata selama kurut waktu lebih dari 10-10 tahun ini bukannya bertambah uang kita tapi cendong berkurang karena di sini sisanya hanya sebesar 87.000 kenapa salah satunya penyebabnya juga inflasi dan kedua adalah kita juga dalam menabung itu ada biaya administrasi bulanan yang tentunya bisa mengurangi alokasi atau saldo yang kita memiliki jadi kalau misalnya di tahun 2008 tersebut kita punya Rp1.000 saham itu penghasil return terbesar Bapak Ibu ini source juga dari IDX jadi kita bisa lihat bedanya jauhnya jauhnya kalau kita alokasi dalam bentuk investasi dengan kalau kita hanya sekedar menabung berbeda sekali total hasilnya dapat dan baik lagi sih kalau ditanya investasi investasi di mana ini dengan profil masing-masing Bapak Ibu bisa lihat saham tersebut memiliki hasil yang paling besar dibandingkan instrumen pasar modal lainnya nah pertanyaannya apa sih keuntungan investasi saham jadi kalau bisa dikatakan kalau kita berinvestasi saham itu kita membeli membeli aset membeli aset berupa apa berupa surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan publik jadi konsepnya gimana baik gampang ibu itu bapak atau ibu adalah bagian atau pemilik dari perusahaan tersebut dengan dicatatkan bapak ibu membeli surat bukti kepembelikan satu perusahaan tersebut saham tersebut harapannya apa ya harapannya dengan kita berinvestasi di perusahaan tersebut kita akan mengharapkan keuntungan dengan keuntungan yang didapatkan dari investasi kita yang menariknya beberapa keuntungan investasi di saham yang pasti pertama adalah capital gains apa sih capital gains capital gains itu adalah selisih dari harga beli dengan harga jual ibu sekarang bapak ibu sekarang membeli saham di harga 500 rupiah per lembar disimpan satu tahun kemudian harga tersebut bertumbuh 750 rupiah per lembar selisih antara 750 pada saat ibu jual dengan 500 pada saat ibu beli adalah fix keuntungan atau capital gains yang bapak ibu dapatkan dari investasi tersebut kemudian selain capital gains pasti adanya dividend atau pembagian keuntungan kita harapkan perusahaan yang kita investasikan juga memiliki jejak bisnis yang baik bisa menghasilkan lamba yang baik sehingga lamba tersebut pasti akan didiskusikan dikembangkan lagi ke para pemegang saham dalam ketuk dividend selain capital gains kita juga bisa dapat dividend dan apalagi betul kita jadi alternatif untuk bisa memiliki bisnis dengan nominal atau modal yang relatif kecil bayangkan bapak sekarang sebagai nasabah adalah satu bank kita berbicara bank BCA dengan nilai kapitalisasi sekarang mungkin hampir dengan seribu triliun dengan bapak dan ibu memiliki satu lot saham bank BCA tersebut bapak dan ibu juga disebut sebagai pembak balik dari perusahaan BCA tersebut jadi tidak harus punya duit seribu triliun untuk bisa jadi pemilik saham BCA satu lotnya saja mungkin dengan harga sekarang 7 ribuan kostnya sekitar kurang dari 1 juta bapak ibu sudah jadi pemegang saham dari perusahaan sekelas bank BCA tersebut kemudian apalagi yang menarik keuntungannya adalah likuiditas yang tinggi jadi maksudnya apa baik maksudnya adalah suatu waktu bapak ibu atau teman-teman memiliki kebutuhan untuk dana bapak ibu bisa jual saham tersebut jadi tidak sudah jelas ada pembeli dan kemudian ada sih penjualnya kemudian salah satu keuntungannya pastinya adalah karena investasi di pasar modal khususnya saham itu dikenakan pajak final makanya pada saat kos di saham itu hanya fee beli dan fee jual salah satu instrumen di fee jualnya itu adalah pajak final sehingga nominalnya hanya sekitar 0,1% yang kan kecil sekali dibandingkan dengan pajak-pajak yang dikenakan pada umumnya dan terakhir tentunya aman kenapa diatur dan diawasi oleh OJK sebagai regulator yang tadi saya sebat singgung apa itu saham saham adalah bukti kepembelikan satu perusahaan kemudian caranya satuan untuk trafasi saham adalah satu lot atau minimum 100 lembar per saham kalau hitung kosnya adalah satu lot sama dengan 100 lembar dikalikan dengan jumlah harga atau saham yang Bapak Ibu beli itulah total cost yang harus dikeluarkan plus mungkin ada biaya fee beli dan fee jual yang nilainya besarannya sangat kecil contohnya kalau di CJCIMB fee transaksi beli dan jual kita untuk online trading sebesar hanya 0,18% untuk beli dan 0,28% untuk jual itu sudah inklus setelah tag anggaplah kalau Bapak Ibu transaksi Rp1 juta fee belinya hanya dikenakan biaya Rp1.800 dan apabila menjual Rp1 juta hanya dikenakan sebesar Rp2.800 jadi kecil sekali sangat masuk akal kalau misalnya saham bisa menjadi salah satu instrumen investasi untuk Bapak Ibu sekalian baik lagi tadi pertama udah menampik untuk jadi investor saham itu harus memiliki modal besar tidak harus kemudian investasi pasar modal atau saham itu sulit tidak kita masih bisa pelajarinya kemudian untuk mahal tentunya tidak karena selain apa namanya besarannya dialokasikan dengan modal masing-masing Bapak Ibu semuanya harga saham juga relatif banyak variasi harganya ada yang paling berah Rp50 sampai dengan mungkin yang paling mahal Rp35 Rp50 Bapak Ibu disesuaikan dengan perusahaan yang Bapak ingin miliki dan tentunya kos tambahannya yang fitrasasinya juga masih dikatakan worth it karena hanya di bawah 1% atau 0,18% nah sekarang kita udah tahu nih saham seperti apa keuntungannya seperti apa kemudian dalam 10 tahun terakhir pergerakan saham seperti apa kalau kita kembalikan konsep dasar saham itu seperti apa ini sedikit saya mau jelaskan sebenarnya simple banget Bapak Ibu teman-teman sekalian contohnya Pak Bejo ini Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso nah pas dihitung-hitung untuk satu memulai usaha bakso-nya dia butuh 8 juta rupiah 8 juta rupiah itu digunakan untuk beli growback peralatan bahan-bapu dan mungkin ada sewa tempat untuk lokasi diwalannya tapi namun Pak Bejo itu tidak punya duit sebesar 8 juta tersebut dia hanya punya duit 1 juta rupiah bagaimana caranya supaya Pak Bejo bisa mendapatkan dana tambahan sebesar 7 juta rupiah tersebut agar rencana usahanya itu bisa berjalan nah untuk itu Pak Bejo ini ngajak 7 orang temannya untuk sama-sama menanamkan masing-masing 1 juta rupiah sehingga setiap orang dalam usahanya Pak So Pak Bejo itu memiliki saham senilai 1 juta rupiah ini konsep awalnya seperti kita melakukan penawaran saham saya punya usaha tapi saya butuh modal saya akan tawarkan ke orang-orang terdekat saya atau teman-teman saya ini kalau saya mau usaha seperti ini modalnya sekian dengan hitungan matematisnya kira-kira kalau misalnya dengan strategi bisnis seperti ini kita bisa untuk sekian setiap bulannya menarik atau tidak pertanyaannya itu yang dikembali ke para investor oh menarik oke kalau menarik mau deh saya join dalam usaha kamu saya masukkan uang sejumlah yang saya miliki atau disini contohnya Pak Bejo temannya masih 1 juta sehingga 8 juta yang tadi menjadi kebutuhan Pak Bejo semuanya itu bisa terakomodir dalam bentuk usaha bakso Pak Bejo tersebut nah Pak Bejo tahun kemudian Pak Bejo juga punya skill dalam membuat bakso usaha bakso Pak Bejo itu sukses yang dulu hanya punya 1 bakso atau gelombok bakso Pak Bejo bisa menambah 1 buah armadatnya lagi jadi memiliki 2 usaha bakso anggap saja 1 usaha bakso itu bernilai 8 juta rupiah dengan sekarang Pak Bejo sudah memiliki 2 buah unit jualan sebesar 2 kali lipat berarti setidaknya Bapak Ibu sekalian bisa berhitung bahwa Pak Bejo sekarang sudah memiliki ases 16 juta rupiah apa impact-nya buat Pak Bejo dan teman-teman impact-nya adalah mereka yang dulu menginvestasikannya hanya 1 juta rupiah pada saat awal berdirinya usaha bakso Pak Bejo sekarang nilai investasinya sudah menjadi 2 juta rupiah untuk per satu orang teman-teman Pak Bejo jadi cuan yang dulu cuma placement atau tempatin setoran 1 juta sekarang nilainya 2 juta kenapa Pak Bejo bagus dia usahanya Pak Bejo aktif dia usahanya sehingga pelangannya banyak usaha tambah maju dan itu memiliki impact yang baik untuk Pak Bejo maupun pemegang saham atau teman-teman sebelumnya sekarang sudah cuma 2 juta dari 1 juta sudah jatuhin 2 juta mau diapain tak terserah dikembalikan lagi ke teman-temannya kalau misalnya mereka masih melihat prospek bisnisnya Pak Bejo itu bagus mungkin dia masih hold dengan anggapan usahanya bisa berkembang dan nilai investasinya bisa berkembang atau Bapak Ibu yang sudah cukup dengan keuntungan yang dimiliki wah kapan lagi saya tidak ngapain tiba-tiba 31 juta dia mau jual silahkan nah ini adalah konsep dasar kenaikan harga dan dalam perdagangan saham jadi hal seperti ini yang menjadi salah satu konsep dasar kita untuk mengerti gimana sih caranya kalau misalnya saham itu bisa naik dan turun atau bisa mengeksekusi keuntungannya kita miliki seperti itu ini Pak Wisnu mau lanjut langsung langsung Pak lanjut mudah-mudahan semakin menarik Pak Wisnu dan buat Bapak Ibu dan teman-teman yang lainnya pastinya kemudian nih sekarang kalau kita reflect ke pasar modal sendiri ke saham sendiri ada nih Bapak Ibu yang menurut kita nih kita semua pasti akan wow ternyata ada mungkin ini salah satu ambil contohnya saham blue chip yang kalau kita simpan yang mungkin dalam jangka waktu sedikit lebih panjang itu kenaikannya itu sangat signifikan sekali contohnya adalah satu saham BCA ini BCA itu dulu IPO di tahun 2000 terus kemudian kita ambil sampel harganya dia nih Mas Wisnu pada kemarin 21 April 2022 jadi tahun 2000 pada saat BCA pertama kali menawarkan sahamnya ke publik harga penawarannya cuma Rp1.400 per lembar Mas Wisnu kapitalisasi pasarnya dengan nilai Rp1.400 itu dihitung hanya sekitar Rp927 miliar pertanyaannya apa yang terjadi setelah 20 tahun ke depan di peran 21 April kemarin 2022 harga saham BCA itu sekarang dikisaran Rp7.850 per lembar itu pun sudah kondisi dimana mereka melakukan per-per-action atau stock split atau mempecah sahamnya jadi kalau sebelum dipecah 1 banding 5 harganya dengan Rp7.850 itu senilai Rp39.000 Mas Wisnu ya kan kemudian kapitalisasi kapitalisasi pasarnya pasti juga ikut menanjak ya dari tahun 2000 hanya sekitar Rp927 miliar di tahun 2022 itu per 21 April kemarin kapitalisasi menjadi Rp967 Rp7 triliun wow banget Mas Wisnu nih ya wow banget pasti dalam 20 tahun si BCA tersebut naik Rp24.000 kali atau tumbuh sekitar 23% per tahunnya Mas Wisnu jadi gak perlu ngapa-ngapainya Pak di baratnya menyimpan saja uang berkembang sendiri ya Pak betul jadi uang yang bekerja untuk kita ya Mas Wisnu betul daripada disimpan aja nih maksudnya gak berkembang mendingan kita investasi Pak terutama kalau misalnya kita lihat dari track recordnya BCA sangat apa ya sangat pesat sekali Pak kalau lihat di PPT-nya ini Pak betul pertama ya pastinya kita akan lebih familiar dengan BCA ya Mas ya secara fisiknya Bapak Ibu juga bisa melihat seberapa besar BCA itu dikategorikan sebagai bank di Indonesia jadi kalau tahun 2000 nih kita punya uang 1.400.000 ya kan satu lotnya ya kalau sekarang kita simpan karena kita ngapa-ngapain duitnya menjadi berapa Nuk 39 juta ya Nuk ya kurang lebih Pak kurang lebih 39 juta 39 juta itu asusnya juga belum ditambah dengan dividend yang umumnya si perusahaan sekelas BCA ini rajin nih setiap tahunnya untuk bagi dividend ya Mas Wisnu ya jadi tinggal dihitung aja nih berapa besar rancuannya untuk si orang-orang atau investor yang dulu pegang harga IPO sampai sekarang ya Mas ya pertanyaannya apakah harus menemukan 20 tahun tidak kita kembalikan lagi dari time horizon dari masing-masing Bapak Ibu sekalian semakin mungkin semakin semakin Bapak Ibu memiliki waktu investasi semakin lama tentunya pasti akan jauh semakin aman ya karena fluktuasinya tidak se-vortal kalau Ibu memiliki time frame waktu jangka pendek misalnya satu bulan dua bulan yang kedua menyediakan waktu untuk si perusahaan tersebut untuk bisa benar-benar bertumbuh jadi Kak Ibu juga bisa melihat perusahaan tersebut pertumbuhannya secara signifikan kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat yang dulunya hanya kapital sekian bisik sekian dan itu berimpak menjadi benefit atau keuntungan bagi para pemegang saham nah gimana nih kalau misalnya alokasi investasinya nih kira-kira berapa sih besaran investasi yang harus saya siapkan atau yang saya harus sediakan setiap bulannya untuk kita sama-sama mempersiapkan nanti pada saat pensiun nanti atau pada saat kita sudah tidak produktif lagi kalau misalnya dilihat dari age atau umur sebenarnya usia 20-30 tahun itu adalah usia yang paling besar porsinya untuk investasi kenapa? karena dalam jangka waktunya dekat konsepnya adalah mereka butuh biaya untuk menikah dan tempat tinggal di situ alatang tepatnya dan investasinya bisa jauh lebih besar dibandingkan komponen yang lain apabila misalnya usianya sudah masuk ke middle 30-40 sorry umumnya akan ada beberapa biaya tambahan ya kalau sudah menikah punya anak biasanya sudah ada bersiapan untuk biaya kebutuhan anak berupa kesehatan pendidikan atau hal-hal yang lain sifatnya untuk keluarga biasanya sarannya banyak yang menyarankan lokasi investasinya sejumlah 30-50% dari total pendapatan sedangkan kalau usia 40-50 tahun di sini usia dimana sudah dikatakan matang kalau misalnya kita sebagai pekerja sudah posisi dimana posisi agak jenuh kenapa? karena sudah terlalu lama bekerja cenderung untuk kita bisa pingin teman-teman atau orang-orang dekat kita yang berhasil dalam investasi atau membangun usaha sendiri sehingga akan ada muncul kebutuhan untuk kita sebagai untuk modal usaha dan di situ harusnya kalau misalnya kita rajin dari usia sejak ini di usia 40-50 itu kita hanya tinggal menyempurnakan saja ya Mas Wisnu jadi alokasinya kita bisa sisihkan sekitar 20-30% dari penghasilan untuk investasi Anda kenapa? kita sudah gembira di awal pada saat kita masih single pada saat kita kebutuhan belum banyak porsi investasi kita sudah kita mulai besarkan sedangkan pada saat kita sudah usia di atas 50 tahun atau usia kita sudah pensiun atau tidak produktif sebenarnya alokasinya ini dicukupkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan pola investment yang baik tentunya meminimalisir ketakutan kita pada saat nanti kita usia sudah pensiun atau usia masa tidak produktif untuk mengalami kita berharap tidak sampai dan tidak akan itu mengalami kesulitan dalam pembunuhan kebutuhan hidup sehari-hari itulah kenapa kita mengajak bapak ibu semua teman-teman sudah di join di kelas pasti siang kali ini untuk bisa menggali lagi mindset kenapa sih kita perlu investasi sejak ini nah disini biasanya juga case-nya yang sering terjadi ya think like owner jadi kadang-kadang juga ini baik lagi sih kuali teknik kita tuh sebagai investor saham harus jadi seorang investor kah atau seorang trader kah duanya menurut saya sih kedua hal tersebut tidak ada yang baik dan paling baik menjelek ya jadi baik lagi nanti akan kerekap sesuai dengan profil kita masing-masing tapi tapi kalau kita apa namanya tujuan investasi kita spekulatif itu biasanya banyak yang aduh kenapa sih saya jual duluan atau gue jual duluan harganya naiknya setelah gue jual atau setelah saya jual harganya malah naik karena basicnya kita hanya berpikir sebagai spekulatif tapi kalau misalnya kita bisa menjadi bagian dari company tersebut ya impact-nya ya dasarnya akan jual lebih besar simpelnya gini deh kita pernah dengar enggak kalau misalnya Bill Gates itu jualan saham Microsoft-nya ya mas ya kayaknya sampai sekarang berita tersebut belum pernah kita dengar ya Bill Gates menjual Microsoft yang ada dia tetap sebagai bagian dari Microsoft dia juga sebagai pemegang saham utama dari Microsoft jadi semakin berkembangnya Microsoft juga menjadi impact positif buat dia seperti itu sih jadi ya salah satu pendapat think, like, and owner itu menurut saya sih tepat kita kembalikan kita punya profil risiko masing-masing kita juga mengembalikan ke profil investasi kita masing-masing tapi baik lagi semakin kita punya time horizon yang akan semakin panjang ya tentunya risiko investasi kita juga akan jauh lebih kecil dan harapannya adalah penumpuan investasi yang kita juga rasa akan lebih maksimal oke terus kemudian ini unik nih ada study case ya mas Wisnu saya mau tahu nih gimana sih perbandingan antara orang yang alokasi ke saham dengan mengabung walaupun tadi sempat di slide-slate awal kita sudah singgung ya mas Wisnu kalau kita punya uang tahun 2018 100 ribu akhir tahun 2021 jumlahnya berapa tapi untuk lebih detailnya kita akan coba share nih study case misalnya nih Anto berumur 31 tahun dia tuh memiliki penghasilan sebesar 15 juta per bulan dan Anto sudah berkeluarga Anto tipikal orang yang tekun ya kan yang rajin dia sisihkan setiap bulannya sejumlah 2 juta rupiah nih untuk berinvestasi di awal Januari 2018 dengan skema investasi seperti ini jadi 2 juta tersebut 1 juta rupiahnya Anto alokasikan dalam bentuk tabungan dan 1 juta nya lagi Anto alokasikan dalam bentuk pembelian saham BRI ya kan tanyanya adalah berapa hasil investasi Anto di akhir tahun 2021 ya kan dengan asumsi investasi itu tidak pernah diambil dan terus diinvestasikan kan ya jadi gak ada trading wah lagi naik saya jual Anto jual terus lagi turun Anto berlagi gak sama-sama dia punya 2 juta 1 ditabungin 1 di PSAB kita lihat hasilnya seperti apa ternyata dalam kurun waktu 4 tahun tersebut kalau Anto tadi alokasikan 1 juta ditabungan total return estimasi 4 tahun yang Anto dapat itu sejumlah 0,2% artinya Anto mendapatkan keuntungan sebesar 98 ribu dalam bentuk rupiah yang masuk ke dalam tabungan Anto dengan asumsi dia menambuh 1 juta per bulan dan sejumlah digulung selama 4 tahun sedangkan investasi Anto di saham BRI nya dengan asumsi sama 1 juta rupiah per bulannya selama 4 tahun returnnya dia ini reflect returnnya BRI itu sebesar 29,3% jadi keuntungannya yang didapat Anto itu sebesar 13 juta rupiah Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya signifikan 4 tahun Anto punya modal 48 juta di tabungan dia cuma lebih 98 ribu sedangkan kalau di BRI di indirin saham BRI selama 4 tahun uangnya Anto dengan modal rata-rata 48 juta nilai investasinya dia itu sekitar bertambah sekitar 13 juta atau menjadi 59 juta ini bisa bisa jadi salah satu hal yang kita perhatikan bahwa pasar modal atau saham ini menjadi salah satu instrumen menarik untuk produk investasi yang kita coba alokasikan nah pertanyaannya tadi ceritanya enak-enak mulu mas katanya beli saham BRI cuan beli BCA cuan sebenarnya apa sih kondisi market saat ini jadi apakah saya sudah bisa dikatakan benar kalau saya bisa beli saham sekarang atau misalnya nanti dulu nih jangan beli saham sekarang nanti aja kita lihat saat ini beberapa faktor yang menjadi katalis penggerak IISG kalau IISG Bapak Ibu ini paham ya indeks harga saham gabungan yang menjadi salah satu indeks acuan di Indonesia jadi harga IISG itu bisa naik dan bisa turun dipengaruhi beberapa faktor berikut ini yang mempengaruhi pada saat kondisi sekarang ini yang pertama adalah kenaikan harga komoditas kenapa seperti kita semua tertauhi Indonesia ini adalah salah satu negara terbesar penghasil komoditas ya kan ada batu bara minyak nikel emas atau konsumen berdaya alam lainnya saat ini dengan kondisi sekarang seterjadi istilahnya Perang Rusia dan Ukraina mau tidak mau menorong harga komoditas yang tentunya akan menjadi salah satu faktor penggerak dari IISG tersebut kemudian ada faktor lainnya yang kita bisa lihat adalah potensi kenaikan inflasi yang tadi kita segenggung di awal inflasi adalah kondisi di mana akan terjadi kenaikan barang dan jasa kemudian ada resiko kenaikan suku bunga untuk di Amerika mungkin Bapak Ibu pernah dengar minggu lalu hari Kamis itu terjadi kenaikan suku bunga di Amerika itu juga menjadi salah satu resiko yang juga bisa memengaruhi istilahnya ketentuan dari suku bunga yang terjadi di Indonesia kemudian gimana sih inflow asing di equity Indonesia berapa besar si nasabah asing untuk melakukan pembelian di Indonesia kemudian yang kemudian kasus berikutnya mengenai COVID tentunya dua tahun terakhir ini menjadi salah satu term issue kita sih berharap semuanya kasus COVID di kita terus cendung melandai dan terakhir yang mungkin dua minggu terakhir yang tidak sangat santai adalah potensi terjadinya krisis di US atau di Amerika hal-hal seperti ini yang mempengaruhi si ISG itu apakah berpilak naik atau berpilak turun ini kita highlight kalau ditanya apa sih korelasi korelasi harga komunitas dengan ISG Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau chart yang warna biru gelap ini adalah chart dari ISG atau GCI Jakarta Composite Index sedangkan yang abu-abu ini adalah chart dari harga komunitas ini bisa dilihat setiap harga komunitas mengalami kenaikan begitu pula direfleksikan dengan kenaikan si ISG begitu juga sebaliknya pada saat ISG komunitasnya itu terjadi penurunan nilainya si ISG juga cenderung melemah ini yang kenapa tadi kita singgung bahwa harga komunitas itu bisa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga index bahkan kalau dilihat dulu itu pernah terjadi juga booming komunitas di era-era 2008 dan tahun 2008 sempat si saham-saham komunitas ini menjadi kontributor terbesar dari pergerakan harga ISG itu sejumlah 27% sedangkan kalau saat ini kita masih kisaran 10% kontribusi dari saham-saham komunitas dalam pergerakan harga index pertanyaannya bisa naik atau bisa turun semuanya bisa anything can happen Bapak Ibu jadi kalau selama si komunitas harganya cenderung naik berarti kondisinya juga kontribusi si ISG kontribusi saham index kontribusi saham komoditi ke ISG juga akan bisa naik seperti itu kalau dilihat berapa besar sektor yang mempengaruhi ISG kalau kita bisa lihat di sini ada tiga terbesar yang mempengaruhi ISG yang pertama adalah industrial komoditi kemudian plantation Bapak Ibu tahu harga CPO harga kelapa sawit juga cenderung meningkat dan terakhir adalah auto ini tiga sektor yang benar-benar misalnya memiliki performance yang bisa mempengaruhi si ISG tersebut nah sekarang pertanyaannya adalah Pak Bu dengan kondisi sekarang apakah tepat saya beli saham di sini kita kembali highlight jadi Bapak Ibu tidak usah pusing melihat chartnya kita ngomong highlight-nya saja simpelnya adalah yes benar ISG sekarang kondisi dalam keadaan fluktuasi tapi kalau kita lihat ini Bapak Ibu kalau kita lihat berdasarkan PI atau earning atau imbal hasil si ISG ini kondisinya masih cukup murah jadi bisa dikatakan sebagai kondisi yang bagus untuk Bapak untuk memulai investasinya kondisi seperti ini hampir mirip dengan kondisi tahun 2009 kondisinya PI-nya juga di bawah 0 sedangkan sekarang masih 0 jadi masih memiliki pola growing yang cukup besar jadi bisa dikatakan kondisi ISG berdasarkan PI-nya masih murah sedangkan kalau berdasarkan book value-nya juga kondisinya masih murah kita bisa lihat di ada 2009 bottom-nya di sini di 2022 juga di kisaran 15% 15 kali jadi posisinya masih katakan masih dalam kondisi murah dan wajar jadi hal kebaiknya Bapak Ibu kalau misalnya sudah memiliki alokasi dana sudah bisa nih untuk memilih-milih saham-saham yang Bapak Ibu mau melakukan pembelian dan itu bisa saja Bapak Ibu dengan melakukan cicil beli atau dollar cost jadi step by step sedikit demi sedikit Bapak Ibu dapat memiliki beberapa varian harga dan itu juga intinya bisa meminimalisi resiko dari investasi yang Bapak Ibu lakukan nah tadi kan kita cerita ada beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya juga sebenarnya adalah pergerakan regional atau pergerakan indeks di luar uniknya salah satu kata salah satu istilahnya acuan dari pergerakan saham itu kan juga Amerika lewat Dow Jones uniknya ada korelasi antara S&P salah satu komposen di Dow Jones dengan ISG jadi setiap pergerakan si S&P itu biasanya tidak berbeda jauh dengan pergerakan ISG disini uniknya korelasinya hampir 0,9% jadi kalau S&P naik ISG juga naik S&P turun ISG juga perjalanan turun ini juga menjadi salah satu bahan masukan acuan Bapak Ibu untuk melakukan investasi jadi kalau pagi Bapak Ibu dapat berita market Bapak bisa lihat Dow Jones naik atau turun regional naik turun S&P naik turun karena tadi kita discuss ada faktor unik bahwa S&P ini memiliki korelasi hampir 0,9% terhadap ISG nah kalau dari si JS gimana baik si ISG tersebut nah dari kami teman-teman riset retail bantu untuk melihatnya view-nya ISG untuk 2022 ini dengan kondisi sekarang yang dipengaruhi dengan harga komunitas dipengaruhi dengan resiko kenaikan suku bunga dipengaruhi dengan kondisi inflasi atau mungkin kondisi-kondisi COVID itu sendiri kita melihat kalau si ISG tersebut masih bisa memiliki potensi kenaikan ke level 7.300 bahkan sampai dengan 7.950 dengan catatan dengan catatan ISG masih kuat untuk di era harga 7.350 tetapi kalau misalnya ISG skenario terburuknya tidak mampu bertahan bahkan cenderung di bawah 7.350 hati-hati catatan Bapak Ibu bisa melihat kalau potensi ISG itu bisa turun ke 6.900 bahkan membentuk super kedua di era 6.500 mungkin siang ini ISG sudah kisaran 6.800 Bapak Ibu juga sudah mulai lihat potensi penurunannya sehingga pada saat mendekati harga support yang kedua Bapak Ibu sudah bisa ancang-ancang melakukan pembelian kalau sekarang masih mau turun oke tapi minimum dari kami teman-teman dari riset detail mempunyai pandangan bahwa seringnya ISG untuk kenaikan masih bisa ke level 7.350 dan high-just masih bisa di kisaran 7.350 dengan asumsi dia masih kuat di 7.350 tetapi kalau misalnya dia tidak kuat dan cenderung turun di bawah 6.900 hati-hati ada potensi untuk bisa melemah sampai support 6.600 ini semuanya dengan dasar beberapa asumsi yang tadi mau pengaruhi kemudian supportnya juga disclaimer on ya Bapak Ibu bisa-bisa disini kita juga sama-sama diskusi sama-sama untuk bisa belajar bagaimana caranya kita bisa dimiliki sektor jelas kalau untuk tadi ISG sekarang apa nih misalnya saham-saham yang menarik untuk kondisi resiko suku bunga saat ini yang pertama adalah BCA sama BMRI betul sektor perbankan itu ibaratnya tipikal saham defensif apabila posisinya dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga utama Bapak Ibu juga bisa melihat berapa besar BCA dan BMRI tersebut sebagai salah satu perbankan yang ada di Indonesia kedua untuk saham-saham yang termasuk kategori lagert atau saham-saham yang bergerak setelah saham utamanya bergerak sekarang terakhirnya komoditi berarti kan yang naik duluan atau yang gerak duluan saham-saham komoditi entah batubara emas nikel atau lainnya nah setelah mereka melakukan pergerakan biasanya diikuti oleh saham-saham yang termasuk saham lagert siapa bisa cermati menarik untuk dilihat ada SMGR INTP dan cara blokpan dan terakhir dengan harapan kondisi pandemi kita sedang menuju dari pandemik ke endemik berarti akan dibuka kembali reekonomi Bapak Ibu menarik bisa cermati saham-saham dari MIT AD Perkasa karena traffic mallnya juga sangat signifikan jumlah pengunding sangat meningkat kemudian kemampuan belanja masyarakat juga sudah berlangsung kembali membaik menarik kembali untuk bisa melihat saham-saham MIT AD Perkasa atau MIT sama Pakuan karena Pakuan ini juga punya mall area yang cukup luas di contohnya Jakarta kita punya Gandaria lagi di Jawa Timur punya Pakuan mall dan lain-lainnya ini beberapa masukan untuk saham yang menarik untuk diamati dan balik lagi segala rekomendasi ini berisifat disclaimer dan keputusan untuk membeli dan menjual dikembalikan kepada Bapak Ibu sebagai investor masing-masing yang kemudian terakhir Mas Wisnu yang mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah tidak sabar pada mau nanya sebelum closing di sini biasanya adalah tipikal metode yang biasa digunakan oleh para investor untuk menentukan atau membeli salah satu saham yang pertama umumnya kita akan melihat secara makroekonomi bagaimana kondisi makroekonomi kita bagaimana kondisi Indonesia inflasinya naik atau turun suku bunganya naik atau turun atau minimum harga rupiah itu naik atau turun sehingga kita bisa mengamati secara besar kondisi ekonomi Indonesia setelah kita melihat makroekonomi biasanya kita akan ke skop yang lebih kecil lagi yaitu menentukan jenis atau sektor yang kita inginkan oh oke ternyata dengan kondisi perang Ukraina Rusia ini bisa menaikkan harga komoditas kayaknya menarik harga saham-saham komoditi setelah kita tentukan sektornya biasanya kita lihat lagi adalah baru ke detail masing-masing saham atau emiten disini kita bisa lihat laporan keuangannya ini saham batubara ini laporan labanya bagus atau jelek misalnya penjualannya naik atau turun nah itu yang akhirnya dari sesuatu yang besar dalam bentuk makron ekonomi kita turun ke step yang lebih kecil dalam bentuk sektor terakhirnya sudah dalam bentuk pemilihan saham tersebut ini sih yang sebenarnya hal yang lumrah atau umum yang biasanya menjadi konsep dasar untuk bisa membeli satu perusahaan yang kita juga melihat dari berbagai macam risiko faktor dan tentunya endingnya adalah bagaimana caranya kita tidak salah dalam menentukan saham yang kita investasikan atau saham yang diperlukan investasi dan tentunya kita beranggap dana yang kita investasikan bisa berkembang sesuai dengan yang kita harap akhir ya terima kasih jadi gini gitu mas Wisnu aduh panjang lebar ya mas Wisnu ya atau sangat simpon sekali mas banget Pak ini sebenarnya penjelasannya sangat komplit sekali jadi Bapak Ibu yang melalui live Facebook maupun meeting Zoom meeting ya jadi bisa lebih paham nih Pak seperti itu Pak dan kebetulan mungkin Bapak Ibu disini masih malu-malu nih Pak untuk bertanya nih mungkin saya walkikan dulu ya Pak untuk pertanyaan pertama nih boleh boleh jadi gimana nih Pak Bayu misalnya saya mau investasi di pasar modal terutama saya meminvestasi di saham perlu modal yang gede gak sih Pak kira-kira untuk memulai pertama kali itu Pak nah itu tadi mas Wisnu kita beberapa kali singgung ya jadi kan ada beberapa tipikal basic mindset dari investor kalau oh kalau untuk jadi investor itu harus punya duit yang banyak atau punya modal yang cukup ya enggak ya kan karena kenapa kan kita kembalikan lagi kita coba untuk investasi sejak ini kalau saat ini kita mungkin hanya punya alokasi dana sekitar 1 juta atau 500 ribu ya sudah kita bisa alokasikan kan tadi juga disinggung kalau saham itu belinya cuma 1 lot 100 lembar minimum ya harganya juga variasi dari harga 50 sampai dengan 35 ribu dengan nilai investasi 1 juta atau 15 ribu itu sudah banyak kok beberapa pilihan saham yang menarik yang bisa kita cermati perbankan masih ada di levelan seperti itu kemudian kalau tadi istinggung komoditi masih ada saham-saham di Batubara yang levelannya masih 300-400 jadi satu lotnya masih ini masih sisa banyak Mas Wisdom mungkin bisa lebih dari satu saham dibelinya dengan nilai investasi seperti itu oh betul berarti ya sebenarnya enggak ada alasan lagi banyak pilihan saham di pasar modal kita di Indonesia terutama sekitar ada 700-an apa ya betul lebih dari 700 perusahaan terbuka yang bisa ditransaksikan di pasar modal atau di perusahaan Indonesia dan itu memiliki latar belakang masing-masing industri ya Mas Wisdom ya jadi ada yang dari basic industria komoditi atau pertambangan ada pertanian ada misalnya perbankan perusahaan finansial itu kan dikembalikan atau mungkin anak diambat sekarang teman-teman milenial sekarang suka nih yang sifatnya Metaverse itu bahkan ada saham baru yang bisnisnya memang mereka teknologi maupun hal-hal yang sifatnya new economy oke jadi mengikuti tren perkembangan saat ini ya Pak ya jadi tergantung dari mindset kita pilihan kita mau saham seperti apa yang kita beli gitu kan Pak betul betul jadi daripada kita hanya sebagai pengguna atau orang yang menggunakan jasanya kenapa enggak kita menjadi bagian pemiliknya ya kan betul kapan lagi ya Pak satu lot sudah dianggap sebagai pemilik satu lot sudah diundang untuk menghadiri LUPS ya kan walaupun ada depiden kita masih punya hak untuk bisa mendapat depiden mas Wisnu ya betul oke Pak ini makin menarik nih Pak ini ada pertanyaan pertama itu dikarenakan ada cryptocurrency nih Pak diprediksi bahan bunga akan diprediksikan bank mulai ditinggalkan apakah artinya tidak efektif untuk invest di industri perbankan nah gimana nih Pak aduh jadi pertanyaannya menarik sekali ya iya jadi disini boleh disumperest kisarannya dengan kondisi trend cryptocurrency ini bisa merubah mindset dari yang sukanya nabung di bank jadinya alokasi ke tempat lain tapi menurut saya sih terutama di Indonesia cenderung ya perbankan itu sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi mas karena kenapa semua usaha atau semua kegiatan itu asal-masal dari bank dari mulai mereka apa namanya menempatkan dananya sama bank dikelola dananya dipinjamkan ke kreditur atau orang-orang yang membutuhkan modal usaha dengan mereka yang diberikan pinjaman modal usaha mengembalikan dalam bentuk ini kan bunga atau misalnya bagi hasil dari investasi menurut saya sih bank jadi masih di Indonesia masih jadi satu sektor yang sangat menjanjikan dan tentunya dengan era-era kemarin seperti contohnya pandemik pun pada saat awal era perbankan itu mungkin kena apa namanya imbas dan sahamnya turun tapi mereka juga yang paling cepat ribaunya sih mas karena kan kita lihat sendiri walaupun perekonomian seperti apapun perbankan tetap bisa stabilkan kinerjanya dikatakan siapa sih saat ini yang tidak menggunakan bank saat ini jadi dan kemudian kalau di perbankan itu kan juga masih sangat menarik terutama untuk Bapak Ibu yang senang berinvestasi jangka panjang contohnya tadi Pak sudah disinggung BPCA BMRI seperti itu BBRI gitu ya Pak dan tentunya kan kita di Indonesia masih belum menerima kripto sebagai alat pembayaran yang sah jadi ya tentunya bisnis perbankan masih sangat menarik untuk kita cermati oke pertanyaan pertama sudah terjawab nah pertanyaan kedua gimana cara pilih perusahaan yang baik untuk investasi gimana Pak Bayu nih sebenarnya gini kita tuh mau investasi yang pertama kalau tadi kan secara teknis ya makroekonomi kemudian melihat dari sektornya menarik atau enggak atau sektornya senang bermain atau enggak terakhir sahamnya karena kalau misalnya punya konsep simpel sederhana adalah pertama kita tuh tahu dulu ya kan dari perusahaan yang kita mau beli kalau kita balik jadi atau simpelnya saya suka di salah satu bidang A itu juga kita bisa menjadi salah satu bahan masukan untuk bisa menjadi kita informasi untuk memelakukan pembelian satu saham sama kan harus kenal dulu nih perusahaan yang kita mau beli yang kedua juga kita harus tahu dulu nih bisnisnya seperti apa apakah memang sesuai dengan yang kita ketahui atau ada beberapa yang menjadi core yang yang perlu kita garis bawahi yang terakhir ya tentunya kita kalau untuk investasi pengennya sih sebenarnya perusahaan yang sedang berkembang karena kalau perusahaan yang sedang berkembang itu dia masih punya apa namanya area untuk growth itu jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang dalam satu sektor mungkin dalam satu industri sudah menjadi pemain utama itu kan kalau udah gede kan growth-nya agar lebih terbatas dan kecundungan kalau saham-saham yang sedang berkembang itu pun nilainya pasti akan jauh lebih murah dibanding dengan pemen utama dalam satu industri tersebut oke penjelasannya jelas banget jadi gak perlu pikir panjang-panjang lagi untuk investasi saham tentunya bisa Bapak Ibu bisa apa yang namanya bisa menentukan kira-kira saham apa yang menarik tentunya tadi udah dijelas Pak Bayu kira-kira kiri-kirinya seperti apa oke untuk pertanyaan selanjutnya Pak ini kebetulan ada yang menanyakan lagi dari mana kita bisa tahu ketika sebuah industri sedang naik atau turun seperti itu Pak jadi dari mana ya pada saat Bapak Ibu atau teman-teman sudah menjadi investor modal terutama saham kan salah satu informasi yang Bapak Ibu dapatkan adalah Bapak Ibu memiliki akses untuk market info di online trading ya Mas ya pada saat harga saham Bapak masuk ke aplikasinya Bapak Ibu ada contohnya di kami iTrade CGSNB Sekunditas itu kita udah bisa langsung otomatis melihat sektor-sektor apa sedang mengalami kenaikan yang signifikan mana yang sedang turun itu biasanya kelihatan dari hijaunya hijau terang sampai merah-merah terang itu ada menu heatmap atau kita melihat kalau sahamnya hijau banyaknya hijau di satu sektor kita lihat sektor itu yang sedang mengalami kenaikan atau mengalami penerbangan sesimpel itu Bapak Ibu jadi nggak perlu takut untuk memulai untuk jadi investor nggak ada biaya hanya keinginan apa istilahnya Ibu register dengan mengisi data-data yang dibutuhkan seperti KTP kemudian domisili dan hal yang sifatnya data-data yang dibutuhkan kalau misalnya tadi Mas Wisnu bilang kalau tidak ada kendala satu hari itu sudah bisa dipercayai di mahasabah kan kemudian Ibu Bapak Ibu juga juga dikirimkan user ID di Paso dan PIN untuk login ke Market Info jadi disitu sambil menunggu momen sambil mencari apa namanya mencari seraknya kita sudah bisa menjadi investor di pasar modal dan itu sekarang apalagi tuh lagi ada promo dari timnya Mas Wisnu dan kawan-kawan Sobat Genves ya yang nasabah existing merekomendasikan bisa dapat reward yang new baru join langsung dapat reward juga jadi auto cuan ya Mas betul udah udah langsung cuan di awal-awal betul seperti itu sih Bapak Ibu simpelnya jadi emang di Market Info apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi digitalisasi semuanya nasabah akan cenderung menggunakan line trading untuk kelihatan semuanya dan itu mudah banget dipelajari dan gampang gampang banget untuk buat teman-teman pemula ya untuk melihat tergirakan satu saham oke ini banyak banget nih pertanyaannya nih Pak Diadu untuk pertanyaan selanjutnya ada Bapak atau Ibu Mari Bapak atau Ibu Mari kapan Pak ada pembahasan lebih lanjut soal Anisa Tekan wah ini udah gak sabar nih jadi nanti kita ada kelas sendiri Bapak atau Ibu untuk kelas Anisa Tekan maupun fundamental jika Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kami tentunya setiap minggunya kita ada pembahasan terkait teknikal maupun fundamental jadi Bapak Ibu jika sudah jadi nasabah kami sudah melakukan register nanti Bapak Ibu diinformasikan jadwal-jadwal atau edukasi kami dan tentunya Bapak Ibu bisa melangsung mengunjungi website kami di cgs.cmb.co.id nah disitu ada jadwal edukasinya jadi kalau Bapak sudah jadi nasabah tentunya bisa mengikuti kelas-kelas kami tentunya dari teknikal maupun fundamental gitu Pak iya lengkap sekali Mas Wisnu ya betul Pak jadi kan kebetulan ini nasabah yang baru buka account di kita atau registrasi di kita tentunya akan mendapatkan aplikasi terbaru Pak dari kami jadi nasabah juga akan diberikan edukasi mungkin saya akan membawakan platform dari CGSB at rate new dan nanti saya akan jelaskan dan nanti untuk informasi lebih lanjutnya nanti Bapak Ibu jika sudah jadi nasabah kita akan membahas semua bedah semuanya dari semua device dari smartphone dari desktop maupun dari website tergantung Bapak Ibu biasanya menggunakan apa enaknya jadi kita bahas Pak jadi dari ilmunya dari Anesra Teknika fundamental dapat dari ilmu platformnya juga Bapak Ibu bisa gunakan secara gampang seperti itu Pak jadi kayak koki ya udah disiapin bumbunya dikasih pembahannya udah dikasih penggorengannya tinggal gorengnya doang ya Mas ya iya betul Pak mengingat waktu nya sudah habis nih pertanyaannya banyak banget nih pertanyaan banyak banget tetapi mengingat waktunya untuk sesi pertama sudah habis mungkin untuk selanjutnya kita bisa membahas kembali ya Pak kalau misalnya kita ada waktu kita membahas lagi kita diskusi bareng-bareng lagi dengan Bapak Ibu dengan Pak Bayu terima kasih Pak Bayu atas waktunya Pak Bayu terima kasih Mas Wisnu sehat-sehat Mas Wisnu terima kasih Bapak Ibu dan lainnya semua selalu dalam kondisi sehat dan jangan lupa jaga prokes ya Mas Wisnu karena kita masih harus jaga kesehatan iya betul karena walaupun saat ini kita sudah longgar prokes tetap nomor satu karena kita harus tetap menjaga kesehatan seperti itu terima kasih Mas Wisnu selamat siang selamat siang Pak Bayu terima kasih oke mungkin ini kita langsung ke sesi 2 ya Bapak Ibu dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung menjadi Sobat Genvest dengan Bapak Ibu search aja di cgsmi.co.id dan Bapak Ibu untuk nasabah assisting bisa mengajak teman-teman Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu untuk menjadi Sobat Genvest dan berkesempatan mendapatkan 750 ribu tetapi untuk Bapak Ibu yang belum menjadi nasabah kami jangan khawatir dapat juga sekitar 250 ribu untuk kesempatan menjadi Sobat Genvest jadi untuk nasabah yang sudah menjadi nasabah kami bisa mengajak keluarga dan teman-temannya dan yang baru mau join atau belum join tentunya bisa berkesempatan mendapatkan 250 ribu seperti itu dan ini dan ini periodenya sangat panjang Bapak Ibu kita mulai dari 6 Juni 2022 sampai 15 Agustus 2022 jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu untuk promo jadi Sobat Genvest oke pertanyaannya banyak banget nih mungkin ada satu pertanyaan dari Pak Beni Mas Wisnu apakah bisa diberikan contoh laporan untuk capital gen di aplikasi CMB contoh berapa banyak jika loss ataupun gen saat jual mungkin saya akan menjelaskan terkait platform dari kami tentunya Bapak Ibu juga tidak sabar lagi untuk membahas aplikasi terbaru dari kami karena di saat Bapak Ibu sudah login atau sudah registrasi Bapak Ibu akan mendapatkan aplikasi terbaru jadi sesung terus ya Bapak Ibu oke iji saya screen Bapak Ibu sudah terlihat Bapak Ibu oke mungkin saya langsung saya screen aja disini saya akan membahas di sesi kedua ini platform online trading dari CGSMB Sekuritas Indonesia dan perkenalkan nama saya Wisnu Adik Kumara dari tim digital business dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia oke mungkin selanjutnya mungkin saya akan membahas terkait CGSMB iTrade Mobile yang pertama ada new trading platform with CGSMB iTrade yang kedua ada login screen yang ketiga ada temanya nanti kita akan bahas lebih lanjut lalu ada bagaimana untuk transaksinya atau trade-nya lalu ada portfolio mungkin saya akan menjelaskan definisi-definisinya lalu ada chart yang Bapak Ibu yang biasa menggunakan asa teknikal nanti Bapak Ibu juga saya kasih tahu bagaimana cara menggunakan chart-nya dan menu favorit mungkin Bapak Ibu belum tahu menu favorit itu seperti apa mungkin kita akan bahas pada siang hari ini oke mungkin saya akan menampilkan atau review review untuk aplikasi kami dari aplikasi lama ke aplikasi terbaru jadi mungkin saya akan kasih tahu atau review untuk aplikasi lama yang seperti ini Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa search di Playstore maupun Appstore itu dengan mengetik CGSMB iTrade nah nanti akan muncul dua ini Bapak Ibu nah ini untuk yang aplikasi yang lama Bapak Ibu dan ini adalah untuk aplikasi terbaru dan Bapak Ibu sudah ketika sudah melakukan registrasi dan sudah menjadi nasabah kami tentunya Bapak Ibu bisa mendapatkan aplikasi terbaru tentunya yang tampilannya seperti ini dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung mendownload di Playstore maupun Appstore jadi perlu dicatat gambarnya yang mana jadi gambarnya yang ini untuk aplikasi terbaru dan ini untuk aplikasi terbaru yang untuk loginnya seperti itu oke jadi saya disini akan menjelaskan terkait login jadi disini apa namanya untuk tampilan awal tentunya Bapak Ibu nanti setelah menjadi atau sudah melesaikan registrasinya Bapak Ibu akan dikirimkan melalui email untuk user ID password dan PIN seperti itu dan itu adalah untuk memasuki halaman login atau masukin halaman portofilio itu menggunakan user ID password dan PIN jadi untuk pertama kali Bapak Ibu bisa login menggunakan user ID dan password yang kami kirimkan lalu pas untuk pertama kali login Bapak Ibu ditampilkan untuk merubah passwordnya dan PINnya seperti itu sesuai Bapak Ibu yang mau jadi misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan PIN dari kami biasanya Bapak Ibu ingin langsung mengganti passwordnya tentunya bisa saat pertama kali login PIN maupun passwordnya seperti itu nah ini yang kedua adalah pilihan temanya Bapak Ibu saat ini smartphone kita itu sudah bisa menggunakan tema gelap dan maupun tema terang seperti itu dan tentunya saat ini aplikasi juga mobile atau buat trading itu juga harus bisa seperti itu karena mengikuti era zaman saat ini tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan mode gelap maupun mode terang tergantung kenyamanan dari Bapak Ibu tergantung kenyamanan saat Bapak Ibu bertransaksi melalui CGSMB at rate new seperti itu Bapak Ibu dan untuk review aja dan informasi kalau di aplikasi sebelumnya kita tidak bisa menggunakan aplikasi terang maksudnya tema terang jadi hanya mode gelap aja untuk aplikasi yang lama tetapi di aplikasi terbaru tentunya kita bisa menggunakan aplikasi terang maupun yang gelap seperti itu jadi biasanya sih nasabah akan lebih kebantu lebih kebantu kalau menggunakan aplikasi yang terang tampilan awal saat login seperti ini Bapak Ibu jadi kita sudah langsung ditampilkan untuk komposet atau biasanya kita YSG seperti ini Bapak Ibu dan ada berapa volume, value, case map, frekuensi seperti itu dan tentunya Bapak Ibu jika ingin langsung transaksi Bapak Ibu bisa langsung klik thread di bawah pojok kanan ini langsung ditampilkan seperti ini Bapak Ibu jadi ini ada saham Sido ini bukan rekomendasi ini sebagai contoh saja Bapak Ibu bisa langsung search saham tersebut di kolom yang ini bukan kolom kaca pembesar ini dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung search saham Sido tersebut lalu Bapak Ibu bisa memilih harga sesuai kebutuhan Bapak Ibu contoh Bapak Ibu misalnya mau mendapatkan harga yang murah tentunya Bapak Ibu bisa klik tanah panah di bawah ini nanti itu ada keseluruhan harga dari harga terendah maupun sampai harga teratas seperti ini ya Bapak Ibu ini harga bit overnya lalu Bapak Ibu tinggal memasukkan lotnya Bapak Ibu tergantung memasukkan jumlah lotnya berapa tadi Pak Bayu sudah singgung satu lot itu adalah 100 lembar lalu Bapak Ibu tinggal memasukkan harga sesuai kebutuhan Bapak Ibu atau sesuai keinginan Bapak Ibu lalu Bapak Ibu tinggal klik buy lalu muncul confirm order seperti ini Bapak Ibu jadi ini adalah konfirmasi kembali untuk Bapak Ibu apakah Bapak Ibu ingin membeli sahab tersebut atau tidak lalu Bapak Ibu tinggal memasukkan pin lagi pinnya ini juga dikirimkan melalui email Bapak Ibu berbarengan dengan password dan user ID lalu klik confirm order lalu Bapak Ibu untuk melihat order list atau recent order yang saat ini kita kenal Bapak Ibu bisa langsung klik di sini kotak kecil ini dengan garis 3 ini lalu langsung diarahkan recent order disini adalah cara melihat status Bapak Ibu dari statusnya open atau match atau reject tentunya disini kelihatan Bapak Ibu jadi kalau misalnya open berarti Bapak Ibu trastasinya belum dan ya atau misalnya masih mengantri di harga tersebut kalau sudah match itu berarti tandanya Bapak Ibu sudah berhasil melakukan pembelian sahab tersebut tinggal tunggu penyelesaiannya di T2 kalau ke-reject biasanya ada beberapa hal Bapak Ibu tentunya atau misalnya Bapak Ibu dananya tidak ada dari yang Bapak Ibu miliki seperti itu misalnya Bapak Ibu membeli saham sebesar 2 juta tetapi dana Bapak Ibu hanya 1 juta contohnya seperti itu nah itu bisa jadi kepotensi untuk ter-reject seperti itu Bapak Ibu nah ini untuk cara jualnya juga kurang lebih sama tapi kalau kita lihat backgroundnya kalau warna merah kemudian itu adalah untuk buy untuk sell itu warna hijau Bapak Ibu jadi jangan sampai salah karena banyak masih banyak salah nasabah ketika mau beli malah kejual begitu pun sebaliknya nah tentunya Bapak Ibu bisa langsung input saja saham tersebut jika Bapak Ibu punya saham yang di portfolio untuk menjualnya jika Bapak Ibu sudah melakukan transaksi di confirm order Bapak Ibu tidak perlu memasukkan pin kembali seperti itu jadi Bapak Ibu tidak perlu memasukkan pin karena sebelumnya Bapak Ibu sudah memasukkan pin saat Bapak Ibu pertama kali transaksi seperti itu kecuali Bapak Ibu lock out lalu login kembali tentunya Bapak Ibu harus mengisi atau memasukkan pin terlebih dahulu lalu Bapak Ibu bisa klik di sini kotak kecil ini yang garis 3 dan di sini langsung ditampilkan untuk version order seperti itu Bapak Ibu lalu di sini Bapak Ibu bisa membeli saham juga di menu code seperti itu Bapak Ibu nah di sini ada yang membedakan mungkin saya akan menjelaskan di poin 1 maupun poin 2 di gambar tersebut jadi di poin pertama ini ada saham BNGA Bapak Ibu dengan ada opsi itu yaitu buy aja tetapi kalau misalnya di poin nomor 2 ada saham BPA itu ada opsi buy maupun sell nah yang membedakannya adalah di poin 1 berarti Bapak Ibu tidak memiliki saham tersebut di portfolio makanya hanya muncul opsi itu untuk buy aja tetapi kalau di poin nomor 2 itu Bapak Ibu memiliki saham tersebut di portfolio maka Bapak Ibu bisa membeli kembali saham tersebut di menu code bahkan Bapak Ibu bisa langsung menjual semua aset Bapak Ibu di portfolio seperti itu Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom chat maupun yang ikut webinar zoom tentunya bisa langsung di kolom comment sorry kalau yang dimulai facebook bisa langsung kolom Q&A kalau misalnya yang ikut webinar bisa langsung di kolom chat oke tentunya Bapak Ibu juga bisa melakukan amend order maupun withdraw order seperti itu Bapak Ibu jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan order misalnya tadi contohnya samsido dan statusnya masih open tentunya Bapak Ibu bisa melakukan perubahan seperti itu contohnya Bapak Ibu misalnya tadi di harga 1.015 lalu Bapak Ibu ingin mendapatkan harga yang lebih murah atau menurunkan harga tersebut tentunya Bapak Ibu bisa melakukan amend dengan klik harga tersebut misalnya digambar di sini adalah amendnya di harga 999 perak tentunya Bapak Ibu bisa amend di harga tersebut dan untuk sebagai informasi Bapak Ibu bisa melakukan amend di saat Bapak Ibu statusnya masih open kalau sudah match sudah tidak bisa Bapak Ibu karena transaksi Bapak Ibu sudah berhasil tetapi kalau misalnya masih open tentunya Bapak Ibu bisa melakukan amend lalu pas klik di amend ini tentunya Bapak Ibu sudah langsung merubah harga tersebut yang sebelumnya di 1015 perak menjadi 999 perak begitu Bapak Ibu lalu Bapak Ibu tentunya juga bisa melakukan withdraw atau cancel transaksi tersebut dengan klik withdraw lalu Bapak Ibu langsung muncul di recent ordernya itu transaksinya sudah di cancel tetapi kalau misalnya status order Bapak Ibu sudah match maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan keduanya melakukan amend maupun melakukan withdraw seperti itu Bapak Ibu yang selanjutnya di sini ada portfolio Bapak Ibu mungkin saya akan menjelaskan definisi terkait portfolio Bapak Ibu mungkin ini bisa sekalian menjawab pertanyaan dari Bapak Beni Kurniawan jadi di sini adalah tampilan untuk laporan capital gain di aplikasi CMB dan itu juga bisa kelihatan secara real time misalnya Bapak Ibu memiliki salam tersebut contohnya di sini ada salam goto dan MPPA ini akan terakhir secara real time seperti itu Bapak Ibu oke untuk pertanyaan pertama eh pertanyaan pertama sorry untuk definisi pertama itu ada portfolio value Bapak Ibu yaitu saya akan jelaskan adalah total aset yang Bapak Ibu memiliki saat ini jadi itu adalah portfolio value jumlah aset yang Bapak Ibu memiliki saat ini sahamnya tersebut jadi di sini goto kita lihat ada 3.660.000 ya Bapak Ibu dan di sini ada MPPA sebesar 289.600 jadi tinggal diakumulasi saja maka akan muncul di portfolio value sebesar 3.949.600 seperti itu Bapak Ibu lalu di nomor 2 itu ada analis profit Bapak Ibu yaitu total keuntungan atau kerugian secara keseluruhan aset jadi di sini terlihat kebetulan portfolio nya sedang rugi ya atau misalnya sedang turun dari saham tersebut maka di situ adalah akumulasi dari kerugian Bapak Ibu dari saham goto maupun saham MPPA sebesar 188.400 lalu di poin nomor 3 itu ada simbol Bapak Ibu yaitu kode emiten atau saham yang Bapak Ibu memiliki di portfolio jadi di situ ada saham goto maupun saham PPA dan di situ ada simbol ada simbolnya seperti itu Bapak Ibu lalu di bawahnya simbol itu ada price Bapak Ibu yaitu harga saham di market dan itu secara real time ya Bapak Ibu jadi naik atau turunnya contoh di harga 366 di saat kita ngambil gambar itu itu adalah update secara real time begitu pun juga saham MPPA naik atau turunnya secara update ya Bapak Ibu maupun dari gain atau loss nya seperti itu menyesuaikan harga yang lagi naik atau turunnya dari saham tersebut lalu di poin nomor 5 itu ada gain atau loss Bapak Ibu yaitu total keuntungan atau kerugian dari setiap aset saham Bapak Ibu jadi tadi pertanyaannya Pak Banyu ya eh sorry Pak Benji ini Pak Benji Kurniawan menanyakan ini adalah gain atau loss atau dari capital gain dari saham tersebut ya jadi di sini ada saham goto yang sedang merugi di 134.000 dan MPPA sedang rugi di 54.400 dan di RLS profit sorry mungkin saya ke atas lagi di poin 2 di situ ada dalam persenan kerugian dari keseluruhan aset Bapak Ibu seperti itu lalu di poin nomor 6 itu ada net balance yaitu total lot saham yang Bapak Ibu miliki di sini ada kepemilikan total lot itu sebesar 100 lot berarti 1000 lembar dan MPPA ini ada 8 lot seperti itu 10.000 sorry 10.000 tadi oke di sini mungkin saya akan menjelaskan terkait account summary Bapak Ibu jadi di sini itu ada Boeing Power Bapak Ibu yang pertama itu di account summary mungkin saya akan menjelaskan secara detail terkait Boeing Power Boeing Power adalah batas atas nilai terasasi beli atau jual nasabah terasasi beli seperti itu Bapak Ibu jadi di sini misalnya Bapak Ibu telah melakukan deposit dana sebesar 1 juta maka Bapak Ibu bisa mendapatkan Boeing Power 5 kali dana cash yaitu sebesar 5 juta seperti itu Bapak Ibu jadi Boeing Power adalah dana darurat di barat sementara jika Bapak Ibu ingin membeli saham tersebut atau saham sesuatu yang dananya itu atau misalnya yang harus dibeli itu lo melubihi dari dana kita di RT seperti itu Bapak Ibu dan tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan Boeing Power dan Bapak Ibu harus membayar kewajibannya itu di T plus 2 jadi untuk transaksi setel beli maupun jual itu T plus 2 ya Bapak Ibu jadi misalnya Bapak Ibu menggunakan Boeing Power tentunya Bapak Ibu harus membayar kewajibannya atau sisa yang Bapak Ibu gunakan di Boeing Power itu di T plus 2 karena Bapak Ibu kalau misalnya T plus 3 tidak membayar maka Bapak Ibu akan dikenakan bunga dan di T plus 4 Bapak Ibu akan disuspend by jadi Bapak Ibu tidak bisa melakukan pembelian saham seperti itu Bapak Ibu lalu di P nomor 2 itu ada holding market value Bapak Ibu yaitu nilai saham yang dimiliki nasabah atau Bapak Ibu sesuai dengan harga pasar ini seperti portfolio value ya Bapak Ibu holding market value itu seperti portfolio value seperti itu Bapak Ibu lalu di P nomor 3 itu ada total aset Bapak Ibu yaitu total nilai aset dari dana dan saham nasabah jadi disini tuh total keseluruhan aset dana Bapak Ibu ya diakumulasi seperti kita hitungnya tuh holding market value itu sebesar 3.929.600 perak ditambah dengan karembelesnya sebesar 124.261 perak jadi itu tinggal ditambahkan maka total aset Bapak Ibu saat ini seperti di gambar itu adalah 4.053.861 perak seperti itu Bapak Ibu lalu di poin nomor 4 itu ada karembeles Bapak Ibu yaitu jumlah dana setelah dikurangin atau ditambah transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan pada hari besar berjalan contoh misalnya Bapak Ibu memiliki karembeles sebesar 1 juta dan Bapak Ibu tentunya membeli saham sebesar 500 jadi disitu karembeles akan terabris secara real time dan dana karembeles yang Bapak Ibu yang bisa digunakan beli saham lagi itu akan terabris sebesar 500 juta eh 500 ribu sorry seperti itu Bapak Ibu kurang lebih lalu di poin nomor 5 itu ada available cash balance Bapak Ibu yaitu jumlah dana tersedia di rekening dana nasabah jadi ini akan terupdate itu di T plus 2 Bapak Ibu dan itu bisa menjadi acuan di saat Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana dari RDN ke rekening tabungan Bapak Ibu seperti itu Bapak Ibu lalu di poin nomor 6 itu ada kredit limit Bapak Ibu yaitu jumlah limit trading yang dimiliki oleh Bapak Ibu jadi disitu adalah ibaratnya batas atas nilai transaksi Bapak Ibu seperti itu contoh Bapak Ibu memiliki dana RDN sebesar 500 juta tetapi kredit limit Bapak Ibu belum di update itu sebesar 300 juta maka Bapak Ibu hanya bisa melakukan transaksi sebesar 300 juta walaupun Bapak Ibu memiliki dana 500 juta cara menaikkan kredit limit jika Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kami tentunya Bapak Ibu bisa menghubungi tim sales Bapak Ibu dan nanti tim sales akan menginformasikan kredit terkait untuk menaikkan kredit limit Bapak Ibu seperti itu Bapak Ibu lalu di point nomor 7 dan nomor 8 itu sebenarnya definisinya sama mungkin saya akan menjelaskan secara kesatuan yaitu ada open buy dan open sell yaitu nilai transaksi beli maupun jual yang masih belum match pada hari bursa perjalan jadi jika Bapak Ibu tadi telah melakukan pembelian saham dan masih mengantri misalnya Bapak Ibu beli saham Sido di harga 999 perak itu kan harga antri dan belum menyentuh harga tersebut maka nanti akan muncul besaran value-nya di account summary tersebut jadi misalnya Bapak Ibu telah melakukan pembelian nanti ada besaran value-nya muncul di sini begitu pun sebaliknya jika Bapak Ibu melakukan penjualan nanti akan besaran value-nya akan muncul di sini seperti itu lalu di point nomor 9 dan 10 itu mungkin saya akan menjelaskan secara definisinya karena ini sama ya kayak nomor 7 sama 8 tapi ini nomor 9 sama 10 itu sama juga definisinya yaitu nilai transaksi jual maupun beli yang sudah match pada hari berusaha berjalan jadi di sini seperti contohnya kalau Bapak Ibu tadi status order masih open berubah menjadi match maka jumlah value-nya atau total value seluruhnya ada di sini Bapak Ibu contohnya di sini telah melakukan pembelian sebesar value-nya 2.746.200 seperti itu Bapak Ibu lalu di point 11 itu ada for sale Bapak Ibu yaitu nilai outstanding yang sudah t-plus 4 dan perlu dijual seperti itu Bapak Ibu nah di sini ini yang sangat penting Bapak Ibu di sini ada menu cash withdrawal jadi di sini saya akan menjelaskan terkait cara penarikan dana dari RDN maupun dari RDN ke rekening tabungan Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana misalnya Bapak Ibu sudah jadi nasabah kami misalnya Bapak Ibu punya dana sebesar 100 ribu contohnya ya Bapak Ibu tentunya bisa melakukan penarikan dana di pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat dan dana akan masuk di hari yang sama saat melakukan penarikan jadi Bapak Ibu input penarikan di pukul 8 sampai 9.30 dana akan masuk di hari tersebut juga atau T plus 0 biasanya paling lambat setelah jam istirahat dana akan masuk ke rekening tabungan Bapak Ibu seperti itu Bapak Ibu tetapi jika Bapak Ibu meng input dana atau misalnya menarikan dana di atas 9.30 maka Bapak Ibu status penarikannya kalau kita lihat di aplikasi itu di withdraw history menjadi pending dan kami akan memprosesnya keesokan harinya seperti itu Bapak Ibu jadi cut off time kita itu di 9.30 waktu Indonesia Barat kalau di atas di atas jam tersebut maka kita akan memproses keesokan harinya seperti itu Bapak Ibu namun jika Bapak Ibu melakukan deposit ke dana RDN maka kita akan memprosesnya jika Bapak Ibu melakukan depositnya di atas jam 15.00 waktu Indonesia Barat, maka kita akan memprosesnya ke esokan harinya seperti itu Bapak-Ibu. Jadi dananya akan masuk ke esokan harinya jika Bapak-Ibu melakukan deposit di atas jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Bapak-Ibu bisa melakukan menemukan penarikan dana sebesar Rp50.000 seperti itu Bapak-Ibu. Tentunya Bapak-Ibu yang biasa menggunakan anisya teknikal, tentunya Bapak-Ibu bisa menggunakan history chart yang kami sudah sediakan, dan tentunya Bapak-Ibu bisa melihat gerakan salam tersebut secara historis dari 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun seperti itu. Jadi Bapak-Ibu bisa melihat pergerakan salam tersebut yang kita sudah sediapkan jadi dari 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun seperti itu Bapak-Ibu. Dan tentunya Bapak-Ibu nanti kita ada kelas pasti untuk nasabah ya. Mungkin saya akan menciptakan atau teman-teman dari research itu juga akan menjelaskan terkait teknikal seperti itu, anisya teknikal yang tentunya Bapak-Ibu juga nanti juga akan membahas terkait beberapa indikator yang kita juga sudah siapkan yaitu seperti moving average, time-series forecast, filter smoothing, bollinger bench, accumulation distribution, dan lain-lain. Seperti itu Bapak-Ibu. Dan tentunya Bapak-Ibu bisa menggunakan beberapa indikator untuk anisya teknikal. Dan di sini juga ada menu favorit Bapak-Ibu, yaitu cara menambahkan saham pada menu favorit stock. Jadi Bapak-Ibu bisa langsung ke menu what list dan pilih main favorit dan tentunya Bapak-Ibu bisa klik tanda tambah ini ya untuk menambahkan saham di menu favorit. Sepertinya di sini ada saham goto, buka, pure, dan BNGA. Dan tentunya Bapak-Ibu jika sudah kepenuhan di menu favorit, bisa klik tanda panah ke arah kanan ini, lalu pilih remove. Seperti itu Bapak-Ibu. Itu adalah salah satu fasilitas di platform kami. Oke, terima kasih Bapak-Ibu telah mengikuti kelas pasti pada siang menjelang sore hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti dan follow sosial media kami seperti Instagram, Twitter, Spotify, lalu ada TikTok, Facebook. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita dan Telegram kita. Karena nantinya akan mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya terkait seputar pasal modal Indonesia. Dan di sini kita biasanya ada live Instagram Bapak-Ibu, yaitu tentang BTS. Berita tentang saham nanti dibawakan oleh tim research kami terkait update terkini dari berita-berita atau seputar pasal modal Indonesia. Seperti itu Bapak-Ibu. Jadi jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami. Oke, mungkin saya stop share. Mungkin langsung ke sesi pertanyaannya, Bapak-Ibu. Ini ada pertanyaan di kolom QNN. Ada Bapak-Ibu Busman. Bapak-Ibu Busman. Gimana cara switch dari aplikasi lama ke aplikasi baru? Apa password perlu direset lagi jika switch ke aplikasi baru? Jadi gini, jika Bapak-Ibu yang sebelumnya sudah menggunakan aplikasi lama, tentunya Bapak-Ibu masih mau menggunakan aplikasi lama, sebentar, mungkin pertanyaannya gini. Gimana cara switch dari aplikasi lama ke baru? Apa password perlu direset lagi jika switch ke aplikasi baru? Ya, jadi nanti passwordnya akan dikirimkan yang baru, Bapak-Ibu. Password dan pin, kita akan kirimkan yang baru, tetapi user ID itu akan tetap sama seperti itu. Jadi saat ini yang Bapak-Ibu masih menggunakan aplikasi lama, dan nanti akan dipindahkan ke aplikasi baru, tentunya nanti akan dikirimkan password dan pin terbaru, kami akan kirimkan melalui email, tetapi untuk user ID-nya tetap sama seperti itu, Bapak-Ibu. Dan jika Bapak-Ibu sudah dipindahkan ke aplikasi baru, maka Bapak-Ibu tidak bisa menggunakan aplikasi yang lama. Jadi dia uninstall saja. Seperti itu Bapak Busman. Terima kasih Bapak Busman atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain? Bapak-Ibu, terkait platform. Nah ini Pak Beni tadi sudah terjawab ya, untuk laporan capital gain itu, jadi itu secara real-time di menu portfolio, jadi Bapak-Ibu bisa melihat secara langsung, ketika naik atau turunnya, atau loss atau profit-nya dari saham tersebut. Seperti itu Bapak-Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi Bapak-Ibu, terkait platform online trading? Oke, sudah cukup Bapak-Ibu? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Online trading dari CGSMB Securities Indonesia sebelum kami tutup. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak-Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak-Ibu atas waktunya. Semoga yang tadi dipresentasikan oleh Pak Bayu, maupun dari saya, bisa mendapatkan benefit untuk kedepannya. Seperti itu Bapak-Ibu. Terima kasih Bapak-Ibu atas waktunya. Salam investasi. Dan sampai jumpa Bapak-Ibu. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya.